Salah satu lokasi razia parke liar pada Senin pagi digelar di kawasan Jati Negara, Jakarta Timur. Sepanduk peringatan sudah dipasang di beberapa lokasi. Rupanya, petugas juga menyasar para pengendara motor yang menyerobot jalur bus trans Jakarta atau busway. Meski sejumlah pengendara berupai kabur dengan mengangkat motornya melewati separator, petugas tak kalah sigap. Satu persatu, pengendara motor berhasil disergap dan ditilang. Rupanya, di salah satu ruas jalan ini ada bus milik Kementerian Pertahanan yang parkir di bahu jalan, sementara pengmudinya entah kemana. Namun di saat petugas menunggu mobil direk untuk membuah bus ini, barulah supir bus datang. Petugas kemarin melanjutkan razia di jalur bus trans Jakarta, hasilnya masih saja ada pengendara yang nekat menyerobot busway. Namun kali ini tak ada yang berupai kabur atau melawan petugas. Ternyata, di salah satu titik ditemukan banyak sepeda motor dan mobil yang parkir sembarangan. Petugas langsung menghempaskan bambang sepeda motor dengan cara mencabut pentilnya, sementara mobil-mobil yang parkir sembarangan langsung diderai ke tempat penampungan. Memang dalam razia kali ini, tak semua ruas jalan yang dipantau petugas. Khusus untuk wilayah Jakarta Timur, razia masih difokuskan di jalan depan stasiun Jatinegara. Nah, ke depan kita tidak hanya di Jakarta Timur, tidak hanya di lokasi sini saja gitu loh. Akan bergerak ke lokasi lainnya seperti Jatinegara Timur, Pemuda, dan lokasi lainnya. Kenapa kita tidak serentak sekaligus kena keterbatasan dari personil dan direk kita, karena kan kita harus diikuti dengan direk gitu loh. Razia Pak Keliar adalah salah satu langkah yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta dalam mengurai kemacetan ibu kota. Agar menimbulkan efek jarak, sanksi denda bagi kendaraan yang diderek sebesar 500 ribu rupiah per hari, dan beraku kelipatan jika mobil tak segera diambil. Guna mencegah penyelewengan, si pemilik kendaraan tak perlu membayar denda ke petugas. Si pemilik cukup membayar denda lewat mesin ATM yang diunjuk lewat pesan singkat atau SMS yang dikirim dinas perhubungan. Bukti pembayaran itulah jadi bukti pengambilan mobil.